Buntut dari tayangan drama Korea yang menyudutkan Indonesia, maka terjadilah cyber war antara netizen Indonesia dan netizen Korea Selatan. Kemarah netizen Indonesia yang meradang dan mengecam konten drama Korea yang menyudutkan Indonesia dengan fakta dan realita yang bertolak belakang mengakibatkan rating drama Korea tersebut anjlok total. Lalu bagaimana jika perang sebenarnya terjadi? Akankah Indonesia mampu mengimbangi kekuatan angkatan bersenjata Korea Selatan? Melansir dari situs Global Power yang rutin mengeluarkan catatan investigasi kekuatan militer negara-negara di dunia tahun 2021 ini telah merilis data baru. Kekuatan militer Indonesia saat ini berada di posisi 16 dari 140 negara di dunia. Indonesia memiliki indeks power 0,2684 dan untuk kawasan Asia, Indonesia berada di peringkat 9. Sedangkan Korea Selatan militernya berada di urutan ke-6 dunia dengan indeks power 0,1612 jauh di atas Indonesia. Perhitungan indeks power sendiri menggunakan 50 faktor mulai dari kemampuan tempur, kekuatan anggaran dan kondisi geografis hingga kekuatan logistik. Semakin rendah indeks powernya, maka negara itu semakin kuat militernya. Global Power mencatat pasukan militer darat Indonesia sejumlah 1.080.000 personel yang terdiri dari 400.000 tentara aktif, 400.000 lainnya pasukan cadangan, 280.000 lainnya pasukan paramiliter. Sedangkan Korea Selatan memiliki personel angkatan darat aktif sebanyak 600.000 personel dan 3.100.000 personel cadangan. Korea Selatan memiliki stok cadangan pasukan melimpah karena menerapkan wajib militer di negara itu. Untuk kekuatan udara, Indonesia memiliki 41 jet tempur, pesawat tempur khusus serbu sebanyak 38 unit, helikopter tempur 15 unit, pesawat angkut taktis 64 unit, pesawat misi khusus 17 unit, helikopter 188 unit, helikopter serang 15 unit, dan pesawat latih 109 unit. Bandingkan dengan Korea Selatan Korea Selatan unggul dalam jumlah pasukan militer, juga unggul dalam perangkat perangnya. Korea Selatan memiliki 734 helikopter, 112 helikopter tempur, 402 pesawat tempur, 296 pesawat latih, 74 pesawat tempur serangan khusus, dan 41 pesawat pengangkut, serta 30 pesawat misi khusus. Kemudian untuk kekuatan tempur laut, Indonesia memiliki 282 kapal perang, kapal tempur jenis korvet sebanyak 24 unit, kapal penyapur ranjau 10 unit, 7 kapal fregat, 4 kapal selam, 179 kapal patroli, dan kapal tanker sebanyak 1 unit. Kekuatan laut Korea Selatan meliputi 14 kapal fregat, 22 kapal selam, dan 26 kapal patroli. Untuk kekuatan tempur darat, Indonesia hanya memiliki 332 tank, kalah telak jika dibandingkan dengan Korea Selatan, yang memiliki 2.600 tank. Korea Selatan juga memiliki 14.000 kendaraan lapis baja, sedangkan kita hanya memiliki 1.430 saja. Untuk artileri swagrak, Indonesia memiliki 153 unit, sedangkan Korea Selatan memiliki 3.040 unit. Untuk artileri gerak, Korea Selatan memiliki 3.854 unit, sedangkan Indonesia hanya 366 unit. Korea Selatan memiliki 574 perlontar roket, sedangkan kita hanya 53 unit saja. Itulah tadi gambaran kekuatan militer, serta kekuatan alat perang, antara Indonesia dengan Korea Selatan. Diakui atau tidak, Indonesia sangat jauh tertinggal, dibandingkan dengan negara opa-opa ini. Namun, meskipun Indonesia tertinggal jauh dari jumlah peralatan perang, Indonesia lebih unggul di bidang perdukunan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.